Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, perkenalkan saya atas nama Miratul Munira Darman Dan rekan saya, Suci Ramadhani Kami, Delegasi SMA Negeri 30 Kumba Dalam video ini, kami akan mempersentasikan hasil inovasi kami Dalam lomba fiksi, festival inovasi dan kewirausahan siswa Indonesia Yang diberi nama Rupa Bag, Fluids Paper Bag Bahaya penggunaan kantong plastik di kalangan masyarakat Menjadikan limba sulit terurai sehingga akan berdampak negatif bagi lingkungan Dengan permasalahan tersebut, para peneliti bermaksud untuk mengembangkan inovasi Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Dengan kantong belanjaan yang ramah lingkungan dan mudah terurai Sehingga tidak akan berdampak negatif bagi lingkungan Produk tersebut diberi nama Rupa Bag Fruits Paper Bag Rupa Bag ini memiliki keunggulan yaitu ramah lingkungan Karena berasal dari daur ulang kertas yang mudah terurai Sehingga memberikan dampak positif yang sangat tinggi bagi lingkungan Produk ini juga dapat bertransformasi menjadi media tanam Karena terdapat biji yang ditanam di dalamnya Biji-biji yang digunakan adalah biji yang berasal dari buah-buahan Seperti cabai, tomat, dan terong Buah-buahan ini dipilih karena memiliki biji dengan ukuran yang kecil dan melimpah Tak hanya itu, buah-buahan ini juga mudah ditemukan Dan memiliki manfaat yang berguna bagi kesehatan Tempat produksi kami terletak di Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Gontobahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan Padahal jumlah pendapatan dari hasil penjualan produk kami Sebesar Rp85.525.000 Sehingga pendapatan kami setiap bulannya mencapai Rp7.127.083 Dengan kapasitas produksi kami 15.500 pieces setiap tahunnya Dengan harga jual Rp5.500 per pieces Break-even point cost dari produk kami sebesar Rp3.452 pieces Dan break-even point produk dari produk kami sebesar Rp1.200 dengan rasio Rp4.85 Ini menandakan usaha kami layak untuk dikembangkan Ada pun konstruktor atau struktur biaya Pada produk propabek ini terdiri dari biaya peralatan sebesar Rp11.7.500 Dan biaya variable sebesar Rp10.150.000 Serta biaya overhead sebesar Rp8.565.000 Ada pun omset dari hasil penjualan produk kami sebesar Rp85.525.000 Serta laba dari hasil penjualan produk kami sebesar Rp66.855.000 Selanjutnya G-Resources Nama produk kami adalah prupa bag yang merupakan singkatan dari fruits paper bag Bahan baku dalam pembuatan produk kami yaitu limba kertas yang didapatkan dari kantor-kantor, sekolah, dan rumah tangga Sumber daya manusia atau SDM yaitu CEO, Chief Executive Officer, CFO, Chief Finance Officer, CTO, Chief Technology Officer, dan CIO, Chief Information Officer Ada posisi partner di dalam produk kami adalah para pelajar di Kabupaten Mulukumba Yang tergolong anak yatim dan kurang mampu Yang memiliki bakar dan kreativitas di bidang seni, misalnya seni lukis Mereka akan mendapatkan revenue dari hasil penjualan produk kami sebesar 20% Channel auto media pemasaran kami yaitu melalui media online dan pemasaran secara langsung Pemasaran melalui media online yaitu melalui sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram Dapat pula melalui marketplace Sedangkan pemasaran secara langsung yaitu melalui konsumsi toko-toko, supermarket, dan open reseller Inilah video dari kami, Merdeka Barura Usaha untuk Generasi Emas Masa Depan Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!